Nama saya Ucok Kledi, kebetulan saya juga pernah ikut ID Payton Meetup yang di Bandung ya Nama saya waktu tahun 2012 ya, tapi habis itu saya ngapain itu, lalu terakhir yang di Bluefly Ya sebenernya ini materinya emang kalo menurut saya sih agak berat ya, saya sendiri kadang-kadang mikir ini kegunaannya untuk apa ya Cuma saya bersinggungan dengan job pemerintah ini ketika tahun 2008 itu saya bikin skripsi sih untuk S1 ya Waktu itu saya bikin untuk, namanya sih waktu itu download station Jadi dulu ini nya, idenya saya adalah ingin ngatuhin warnet-warnet Di Maret yang warnet itu nanti kita bisa mesen download ke dia gitu lewat web Jadi misalnya temen-temen lagi di jalan gitu, kepikiran mau download film ini nih Kita bisa pesan gitu lewat web atau lewat ini nanti downloadin sama Waret itu Kalau udah complete misalnya, kita adikasi kita tinggal liatkan Waret ke rumah kan Eh kopi ini yang di belum- belum Cuman sampai sekarang itu idenya gak terimplementasi dengan baik gitu Nah, waktu itu saya bikin aplikasi ini menggunakan web framework yang namanya GROP Mungkin sekalian saya buka website ya, biar emang di storynya saya gak terlalu... Ada wiki? Ada yang di sini, Pak. Lihat. Apa yang namanya ini ya? Intermedia yang paling bawah. Ini ya? Ini apa, Pak? Breaker, Tmw, BGD. 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 Tmw, gak T-nya kecil, satu. Iya. Pake apa Linux-nya ini? Oh, Linux-nya saya pake, ini destroy-nya itu arts. Arts Linux ya. Tuh, muka-muka juga? Hah? Muka-muka juga? Enggak. Apa, package-package-nya dia ada yang udah langsung belom tadi, tapi emang kalo ng-compile lagi bisa. Mereh-mereh, Pak, bentuk ya, bentuk kan semua ng-compile. Ini? Itu, Pak. Berkompil semua. Berarti orangnya sabar. Sini saya mau coba memperkenalkan, di Python sebenernya ternyata, saya juga baru nyadari bahwa di Python itu ada konsep komponen. Biasanya konsep komponen ini, kita kenal kalo misalnya temen-temen ada yang pernah punya project biasanya kalo di Enterprise, itu mereka menggunakan konsep komponen-based. Supaya si programmer A sama programmer B ga perlu tau kerjaan masing-masing, mereka bisa fokus gitu. Misalnya mereka yang programmer A ngerjain model ya, misalnya kalo misalnya di MVC ya, model ini controller ini, mereka ga perlu tau kerjaan yang lain. Kelas yang digunakan, kelas yang digunakan apa, mereka ga perlu tau yang mengerjakan Vue gitu, misalnya. Nah, saya cari-cari, ternyata di, emang di Python ada. Namanya adalah job komponen arsitektur. Kalo disediakan dengan bahasa komponen lain, misalnya di C++ ada di Microsoft.com, atau di Java, Java.bin, istilahnya. Kemudian kalo di Mojil, dia punya Xp.com yang bisa dipake di umum ya, maksudnya bahasa apa aja bisa menggunakan konsep komponen. Nah, untuk Python, kita punya JCA, walaupun kalo ga salah sekarang udah mulai banyak juga yang lagi develop framework komponen yang selain JCA ini. JCA oppression dengan kelas yang nyawa setelah ini. Jadi, panggilan kalian juga menjual sama juga ya? E-cba panggilan, teman-teman, penggilan juga di percobaan ini. Tadi, F5 terus exchange. Gak gitu. Gak maksud saya, saya mau supaya ngekliatan ini ya, Xp.com. Ya iya, apa Nobis yang baru begini sekarang? Saya juga baru gunain Nobis ini sekarang untuk presentasi Soalnya di kantor pake Windows Apa itu di JCA? JCA itu adalah konsep programan berdasarkan kompornya di Python Kemudian ini, mungkin kita refresh Sebentar mungkin temen itu udah biasa sih dengan object oriented programming Karena salah satu kekuatan Python memang OP nya ya Object oriented bahkan ingin PHP, islamin atau platform jatah script Untuk pemrograman scripting Python itu kuat di object oriented nya Nah kalau di object Saya juga baru tahu anak buah baca-baca JCA ini Bahwa sebenernya di pemrograman berdasarkan object atau P ini Ada dua jenis yaitu Kita meng-extend suatu object Itu dengan cara, ada dua cara Pertama itu dengan cara subclassing Jadi kalau kita mau ada object Kita mau tambahkan fungsi ke object tersebut Kita tinggal subclass aja Apa kelasnya si object tersebut Menjadi kelas yang lain Kemudian kelas ini kita instance lagi ya Instance nya supaya Saya dibuatnya susah ya Instance ya Instance ya Instance ya Instance ya Instance ya Dari kelas turunannya itu Menjadi object yang baru Yang punya fungsi tambahan Nah itu yang disebut dengan Southclassing ini saya contohkan Misalnya kita kalau punya kelas buku Yang cuma punya atribut judul sama halaman Kalau kita initiate Apa sih Instance 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 Bahwa fungsi cetak ketebalan misalnya Yang biasa dilakukan di object OOP Di object oriented program Kita akan Tanpa harus mengubah kode yang sudah ada misalnya Kita akan Menyumunkan Kelas ini menjadi Kelas yang baru Untuk menambahkan Kalau di Python kan Caranya sebenarnya ya Menambahkan ini ada basis kelasnya Kemudian kita tambahkan fungsi baru Kemudian kita akan Inset Kelas yang baru ini Yang buku tebal ini Yang ini Menjadi Objek baru gitu Tapi ini ada kelemahannya Kelemahannya apa Objek yang sudah ada Mongga mau ini harus Ter Ter-replace Dia akan Apa namanya Nilainya akan hilang Apa namanya Value-value yang ada disini Akan hilang Ini gak masalah Kalau kita program Program Software yang kita Pakai Program yang Sekali pakai Mati Terus besoknya Di hidupin lagi Ya gak masalah Karena diniset lagi Tapi bagaimana kalau Software ini adalah software yang Persisten Data-data persisten Ini yang umum di Kita temukan di Pemograman web Karena Semua data Data kita itu Persisten itu Istilahnya Gak hilang Dia terekam terus Di Database Mungkin tadi ada Kita pas masih tenang Tentang MomoDB 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 kan juga Salah satu Teknik untuk Membuat Data Atau Objek-objeknya Python itu menjadi Persisten Supaya Dia tetap Gak Ketika program itu Determinate Terus dihidupin lagi Status State datanya Tetap sama Nah ini yang Kalau subscressing Kita mau gak mau Kita harus Meng-convert Objek-objek Yang sudah ada Kalau kita mau Nilainya tetap Sama Kita harus Convert ke Objek yang baru Ini yang menjadi masalah Salah satunya Di subscressing Nanti kita akan Compare dengan Pemograman Dengan cara Komponen Bagaimana kita bisa Menggunakan objek Yang sudah ada Yang tetap konsisten Di database Tanpa harus Merubah Data Tanpa harus Mendestroy Objek tersebut Kemudian Meng-convert Data tersebut Menjadi objek-objek baru Salah satunya Sebenarnya Pemikiran Pengograman Dengan komponen Itu seperti itu Nah ini saya coba Gambarin Supaya kita punya gambaran Karena saya Lama gitu Untuk Nanggapnya Sebenarnya Komponen ini Dengan objek bedanya Paling gampangnya Sebenarnya saya Gambarkan Objek Titan biasa Adalah Satu bulatan Semain ini Itu adalah objek biasa Terus Apa yang disebut Komponen Komponen memang tetap Sebenarnya objek Tapi dia Kayak megam bendera 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 ini Kalau di Istilahnya di Komponen Bilang interface Jadi seolah-olah Si objek ini Bilang Eh saya bisa ini loh Gitu Jadi interface itu Semacam Deklarasi gitu Bahwa Saya objek Saya punya ini Saya bisa melakukan ini Jadi Jadi Orang lain Kalau kita Biarnya kita programmer Kita nemuin objek Yang membuat oleh Programmer lain Kalau misalnya Kita menggunakan ini Kita akan bingung Objek ini Apa aja sih Terus Paling kita harus Lihat Kelasnya dia Dan Tapi kita juga Nggak tahu juga Kelasnya itu Ibaratnya Kita harus Punya kelas Tapi kalau misalnya Di Komponen Kita cukup Lihat interface-nya Interface-nya itu Udah cukup Mendokumentasikan Bahwa Si objek ini Punya Pemampuan Atau punya Atribu Fungsi apa aja Kita Bisa Lebih jelas ya Misalnya ini Nah saya Coba jelaskan Apa yang Interface yang dimaksud Yang disini Interface adalah Dokumentasi yang Menghasilkan Kemampuan suatu objek Jadi Kemampuan objek itu Sebenarnya kita bisa Lihat di Atribut yang dia punya Sama Fungsi-fungsi yang ada Dalam Objek tersebut Misalnya Objek buku Sorry Ini komponen ya Bukan objek Walaupun di dalamnya Ada objek Buku 171 ini Dia mendeklasikan Interface E-tebal Interface E-tebal ini Kalau kita lihat Di source code nya Berarti Kita bisa dengan mudah Memastikan Bahwa si Buku 171 ini Pasti dia Di atribut halaman Kemudian dia punya Fungsi Cetak tebalan Itu udah 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 pasti Ini maksudnya Bagaimana kita dengan cepat Bisa tahu Kemampuan si Si objek Nah di Python Eh sorry Di Untuk membuat Interface Karena Saya juga baru tahu nih Bahwa Di Python itu Memang tidak punya Keyword Untuk membuat Interface Kalau di Java Katanya ada ya Di Java ada Nah Orang-orang job itu Akhirnya ngakalin gitu Untuk membuat Interface Mereka menggunakan Kelas Sebenarnya ini Juga jadi salah satu Batu-satunya buat kita Belajar sih Jadi saya jadi bingung Kelas tapi Apa namanya Gak bisa Diamapain gitu Ini ada Kelas Tapi kalau misalnya kita coba Instance Itu gak bisa Karena ini memang Bukan gunanya Bukan untuk membuat Satu objek Tapi hanya coba Sebagai flag gitu Sebagai Bendera Membuat dia Punya kemampuan Untuk menghitung tebal gitu Nah Akhirnya Diakalin lah Di Python itu Untuk membuat Interface adalah Menggunakan Ada di Library nya Job interface itu Kelas interface Yang diturunin Nah ini jadi Kayak apa Jadi Caranya Di Python Untuk membuat interface Kemudian Bagaimana kita Membuat Komponen Di library nya Job juga Disediakan Caranya Seperti ini mungkin ya Yaitu dengan cara Di Kelas Fungsi Ini kita tambahkan Fungsi Implements Itebar Kita tadi Import dulu Dari Modul yang Interface yang Tadi kita Kita Create disini Kemudian Kita Tambahkan Keyword Implements ini Dibisa import dari Modulnya Job interface Dengan melakukan ini Sudah dianggap bahwa Tapi ini Masih disebut implementasi ya Kita Ini bukan suatu Komponen Komponennya Itu adalah Hasil dari Instanagenya Kelas Apa Kelas Komponen Buku Agak susah Saya juga Ininya ya Istilah-istilahnya Kalian-kalian saya juga Sering Terbaik-balik Nah yang disebut Komponennya adalah Hasil dari Klas Buku ini Yang mengimplementasikan interface Itebal Nah hasilnya Seperti ini Buku 1 Dia punya Bendera Bendera Saya bisa nih Saya penampar untuk Menghitung tebal Buku 2 Saya juga Bisa Menghitung tebal Jadi Kalau ada Modul lain Atau programmer lain Menemukan komponen ini Dia Bisa dengan Yakin Apa Gak usah takut-takut Untuk Memanggil Fungsi Hitung tebal Kalau misalnya Tanpa ada Konsep Komponen Programmer Tidak akan Kalau dia akan membuat Satu Apa yang jadinya Suatu fungsi Atau kelas yang Menggunakan objek ini Itu akan error Di rantai Di rantai Itu akan Sering Problem di Kolaborasi Coding Banyak Programmer Tapi kalau misalnya Dengan konsep Komponen Dengan adanya interface Semua programmer Yang di hire Di satu project Mereka cukup Selalu melihat interface Sebagai Acuan Entah mereka Membuat Komponen view-nya Atau komponen Kontrollernya Mereka akan Ibaratnya Ini adalah Kontaknya Jadi semua programmer Cukup melihat ini Dan mereka bisa saling Coding Tanpa Perlu tahu Apa ya Hasil bonding Programmer lainnya Nah Mungkin Saya coba Ini ya Karena pembahasan Desainnya Panjang Saya juga mungkin Nggak mungkin Bisa Menjelaskan Tapi kalau saya Coba visualisasikan Apa manfaatnya Adalah Seperti ini Saya coba Compare lagi Ke yang awal Kalau misalnya Kita punya Objek Dua objek Yang sedang Mekanin Di memory Ataupun Di Database Persisten lah Yang penting Seperti MongoDB Ataupun Sekir-akhir ini Konsep-konsep Untuk Mempersesitankan Objek Ini Kurang efisien Kalau kita Menambahkan Kita ingin Menambahkan fungsi Kemampuan si Objek ini Dengan cara Subclassing Bagaimana kalau Misalnya Tiba-tiba kita mau Nambahin lagi Fungsi-fungsi lain Misalnya Cetak ketebalan Menggunakan HTML Maka kita akan Menambahkan lagi Bulutan baru lagi Di tiap-tiap objek ini Dan itu pun Tidak mempertahankan Value yang Sudah ada Itu kita harus destroy Ibaratnya kalau misalnya Di SQL Kita mau ganti Apa ya namanya Skema ya Skema itu Ibaratnya Data yang sudah menggunakan Destroya yang lain Ya harus kita convert Ke skema yang baru Di destroy Usahanya gitu Kita gak memanfaatkan Data yang sudah ada Sebenarnya Nah di Component Itu Justru kita Tidak mengutang atik Data yang sudah ada Data yang sudah Konsisten Data peranggat Yang sudah ada Di Database Walaupun di Database Objek database Kebanyakan ya Kita Diatakan tetap ada Tapi kita bisa Menambahkan fungsi Atau kemampuan data ini Misalnya untuk dicetak Secara HTML Itu hanya dengan Kita membuat Komponen Satu Komponen baru Yang akan di Yang akan Ibaratnya Dipasangkan gitu Jadi kita gak Memutang atik coding Yang membuat Si Objek-objek ini Tapi kita membuat Objek lain Misalnya Objek Cetak View View Komponen ini Yang nantinya akan Dipasangkan seperti ini Saat kebutuhan saja gitu Ketika kita mau Cetak kebetebalan Maka Si Si Komponen Cetak kebetebalan ini Akan dipasangkan Ke dalam Buku 1 ini Akhirnya Seolah-olah Objek buku 1 ini Punya Fungsi Cetak kebetebalan Ketika gak digunakan Komponen ini Akan Di Dan misalnya Kita mau Menggunakan Menggunakan Cetak kebetebalan Pada Buku 2 Ini akan Secara sistem Si Job Akan Di-attach lagi Jadi Benar-benar pemanfaatan Objek itu Secara Efisien Dan Bagaimana Misalnya Kita mau Membuat Komponen baru Itu Kita gak akan Gak perlu Mengutang atik Kode Yang Kelas-kelasnya Jadi Kita cukup dari luar Misalnya Kita akan Bikin Cetak Ketebalan Menggunakan Misalnya Selain HTML atau JSON Dan Ini tinggal Kita buat Komponen Dan ini Dengan otomatis Secara sistem Kita bisa Attach Ke Ojek Ojek Database Yang sudah Sudah ada Mungkin idenya Gitu Komponen Kalau dijelaskan Secara Ini mungkin Saya juga Gak yakin Kita gampang Bisa mencernai Saya cuma Mau Mengkritik Teman-teman Bahwa Sebenarnya Ada konsep Pemograman Komponen Jadi kalau misalnya Di kantor Mungkin ada Project-project Biasanya Yang berskala besar Ini membutuhkan Pemograman Komponen Karena Plugability nya itu Kemudian Code Code reuse Istilahnya Penggunaan code Yang bisa lebih Efektif Dibandingkan Kalau kita Melakukan Subclassing Apalagi Sampai Multiple Base Jadi Kita membuat Kelas baru Dengan menggunakan Banyak Mixing Alternatif Untuk Itu ada Di Python Dengan menggunakan Konsep Pemograman Komponen Mungkin itu aja sih Yang bisa saya sampaikan Kalau Ada yang Mau Nanya-nanya sedikit Atau Tertarik Biar Gila Ada punya contohnya Yang gue Tambahin Underfly Tadi kan yang Buku itu kan Harus buat Yang ini ya Yang Underfly ini Saya sih Coba Buat Jadi beda Object Memory Terus kita tambahin Fungsi gitu ya Iya Misalnya Contohnya Misalnya kita punya Ini ya Object Coba kita Coba kita Contohnya Underfly ya Api Sampai Terima kasih. 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 Ini masih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kalau di job. terima kasih. terima kasih. terima kasih. ini. terima kasih. 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 Kemudian kayak JODB, ini dari tahun 2004, job database, jadi objek dibikin persisten ke ini, itu dari 2004. Padahal sekarang kita baru-baru tren-tren, kayak MomoDB, SQL Army, jadi emang orang-orang job ini melebihi waktunya gitu mereka. Teknologi-teknologinya duluan melebihi, semua sayangnya. Nah, ini juga nih Python Fire Founder, si Guido, meninggalkan JODB tahun 2003, jadi dia udah lama juga sepertinya bercimpul di JODB. Jadi menurut saya, worth lah kalau kita mau coba mendalami konsep pemogelaman komponen dengan menggunakan Python. Karena orang-orang Python sendiri yang founder-foundernya mereka familiar dengan ini. Mungkin itu saja, saya sharing, ya mungkin bisa membuka wacana teman-teman untuk bahwa ada konsep lain untuk pemogelaman pemogelaman pattern, yaitu berdasarkan komponen. Mas tadi kan bilang untuk skala besar, programan satu bisa komunikasi, itu referensinya nanti apa? Referensinya interface. Jadi, kalau interface kan cepat tuh bisa di, karena kita kalau mau create interface itu kita nggak perlu tahu implementasinya gitu. Kayak sub-based. Aftar, ya betul. Ya, kalau lo kasih datang, jadi kosong lagi, jadi implementernya yang... Kalau kita mau buat... Kalau di Sika. Kalau di Sika, ya. Headernya gitu. Ya. Ya. Ya J flourish iya. gut behavi Kayaknya membuat interface itu kita nggak perlu, apa namanya, kayak membuat fungsinya aja gini aja gitu, cuma dokumentasih aja. Mhm. Kita nggak perlu, cara menghitung tebal diciendo기 ke i repara yang mana itu turus saya si programmer nanti. Jadi, ya emang ini untuk kolaborasi antar programmer出 action-producing yang banyak ini menempat cepat. Jadi nanti si programmer bisa melakukan unit test, dia kan dia bisa bikin ini sendiri, objek sendiri Yang penting interface-nya sama Berarti objek factory atau gimana sih maksudnya? Objek factory, ya ada juga istilah di, ini factory sebetulnya Kalau yang implementasi ini kadang-kadang kalau di dokumentasi disebutnya factory Ini disebutnya factory Cuma ya itu karena keterbantasan keyboard-keyboard di python jadi agak bingung semuanya kelas Padahal kalau di tomograman lain katanya sih jelas tuh Interface mungkin disini kalau membuat interface ya ada keyword interface-nya gitu gak sih? Bener ya? Dijabkan, pernah ada yang menijabkan Jadi kalau saya lihat dari modelnya Java ini adalah gini ya Jadi maksudnya dia buat sebuah te-art start class gitu kan Pokoknya setiap yang pakai ini ada ini, 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 ini kan Jadi implementasinya factory-nya itu kan Jadi objeknya itu misalnya dia factory, dia misalnya mau bikin authentication Tapi objeknya itu diambil dia implementasinya bukan dari Bukan dari, apa nanya? Dia autentikasinya dari pang gitu, atau kan dari facebook, dari lain-lain gitu Jadi dia objek-objeknya itu ya Jadi kalau, jadi si aplikasinya itu sendiri dia gak perlu tahu implementasi Autotentikasinya si facebook kayak gimana gitu, itu urusan si program Apa yang modulnya, yang modul lain yang melakukan authentication cara si sektornya facebook misalnya Jadi si aplikasi kita cuma tahu, ibaratnya interface authentication gitu aja udah Nanti, autentifikasinya kayak gimana? Ya itu lah istilahnya delegasi, boleh didelegasikan ke modul lain gitu Biarkan dia yang menjahir Tapi kalau misalnya berdasarkan subspacing, kita harus tahu Itunya pigmentasi, isinya apa ya, kalau mencabung makannya Itu yang namanya subspacing Atau mixing-mixing ya, malah sekarang istilahnya mixing ya Iya, subspacing atau mixing itu beda kayak interface di... Kalau di jenggo ya, jenggo itu bedanya mixing ya Semua dimixing supaya satu... Ayo sih, mixing cuma banyak Supaya objek itu punya fungsi-fungsi banyak Tapi kalau, kalau istilahnya komponen, ya fungsi apa nih yang lagi dibutuhkan? Ya itu, klap Udah itu kalau gak dibutuhkan, cabut lagi Dia mau butuh HTML view, ambil komponen HTML view, klap Kalau yang lagi dibutuhkan, diambil lagi Si data ini tetep gitu, gak berubah kontennya Agak susah sih memang konsepnya Kalau dengan sekali yang kita lihat itu agak susah Jadi kalau saya bisa lihat sih, jadi sebenarnya gini Kalau kita, dia ada sebuah kelas yang... Apa sih? Sebuah objek yang dia bisa di-templ komponen Jadi dia cuma bikin kayak faktorisasi gitu Bikin sebuah factory yang intinya set output Misalnya gitu ya kan, print output gitu kan Cuma yang definisi print output itu adalah Bikin sebuah komponen HTML, data, adjacent view gitu Jadi dia di-templ sesuai dengan Apa, konfigurasi nakal java itu kan dia bisa pakai properties Kalau disini dia gimana sama gitu Maksudnya itu, registry itu registry Jadi setiap komponen itu akan di-register dulu ke si... Ada registry kalau di job itu istilahnya site manager Jadi kita punya komponen baru nih Di runtime yang sama ya Kita import si komponen ini Kemudian kita registry kalau di... Ada ininya konstitusinya Di... Nah seperti ini misalnya Ini global set manager Ini global set manager gitu Iya ya Kita... Kita register Misalnya... Ehm... Komponen yang handle Relasional data dia sebenarnya ke MySQL gitu Nanti di modul lain Atau di... Ehm... Modul atau coding yang lain Dia bisa menggunakan... Ehm... Komponen ini tinggal di query Kemudian dia pakai Kemudian kalau mau kita replace Misalnya... Ehm... Komponen ini Ah gak bagus nih Bagusan si programmer itu tuh bikin komponen Koneksi ke MySQL nya Itu secara runtime juga bisa kita replace gitu Kita ambil kodenya dia Di runtime yang sama Kita import Kemudian... Ehm... Kita register juga Dengan konsep ini yang sama Itu dia akan menggantikan kodenya si... Programmer sebelumnya Hmm... Tapi si pengguna... Ehm... Komponen yang dimodulai itu Dia gak pernah tau Gak perlu tau dia itu Kodenya si programmer A atau programmer B Dia tetep akan memanculnya Menggunakan interface Jadi... Dia akan menggunakan I represent data base Padahal si implementasinya ini Udah bukan si programmer yang sebelumnya Si programmer baru misalnya Mungkin dia di hire baru Wah ini kodenya ini kurang efisien nih Ya kodenya ini Ini di software yang runtime ya Yang gak... Jadi kita gak perlu shutdown dulu Itu... Kemudian kita dilap Ehm... Data-data yang ada Apa lu? Ini tetep persistent gitu Itu... Makanya disebutnya plug mobility nya itu Bagus kalo untuk komponen Oh jadi... Ini Zop ini dia... Zoa ini dia... Sat runtime jalan Dia kan bisa... Komponenya... Misalnya bagian apa... Untuk nge-print cekat ini Misalnya dilepas Bisa dilepas Terus ditaruh yang... Ditaruh implementasi dari programmer lain Misalnya... Mungkin... Namanya bukan cetak gitu gitu Cetak apa gitu Tetep itu bisa Asalkan dia interface nya sama gitu Itu kita register lagi nanti si... Modul lain yang menggunakan utility ini Dia akan... Apabila dia itu pengen nyetak tebal gitu Provider nya beda Provider nya beda Si kodenya ini padahal beda Tapi tetep... Properties ataupun fungsinya harus sama kan Itu makanya perlu di interface Sebenernya bagus Maksudnya... Kan itu mas... Enaknya tuh ya kalo itu kayak gitu Kayak gitu Kayak misalnya kita di web Kan kadang-kadang kalo misalnya kita ada yang berubah Itu harus di restart Iya... Apa namanya... Server nya harus di reset Server nya di reset Dari itu... Apa namanya... Kadang-kadang kalo misalnya yang ini Misalnya jilang Rubah ke skema Data itu harus di convert semua gitu Itu kan maklum waktu ya Karena data yang ini udah gak cocok nih Dengan mode programmer yang lain nih Mereka misalnya Tapi kalo bener-bener platformnya ini Data yang sudah ada itu tetep bisa di... Itu lebih... Ditaruh dunaka Lebih pecah lagi ya Mereka bisa langsung dipilih Makanya emang dia cocok banget dengan Pemograman web Walaupun... Ehm... Bisa digunakan untuk Konsep software Selain web gitu Misalnya untuk Aplikasi desktop Bisa Lebih gila Part ability nya Code Code Reuse Sama Dokumen Jadi memaksa Programmer Python gitu Untuk mendokumentasikan juga Karena terpaksa kita mau gak mau Setiap kita mau bikin satu komponen Kita bikin interface dulu gitu Dan ketika bikin interface Mau gak mau Kita akan membuat dokumentasi gitu Ehm... Apa namanya? Book string Book string Paling gak Book string gini kan Yang bisa dibaca oleh programmer lain Maupun untuk kita sendiri Kita paling langsung bikin dokumentasi kan Biasanya kalau programmer Bisa bisa Kalpul 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 Kemudian kita sendiri Tidak bisa membaca kode kita Apa lagi Programer lain tapi dengan kita mendisiplinkan menggunakan komponen kita mau ngomong pasti bikin dokumentasi dan kalau ada program baru kita cuman kasih interface nya dan nih bikinin komponen lain sesuai dengan interface nya lu ga perlu ngeliat kode programmer sebelumnya gitu nah ini langsung bisa kodenya dia nanti bisa kita langsung upload kita tagista ke aplikasi yang sudah running ga perlu kita mengutakati data yang sudah ada jadi lebih itu kan yang di register cuman interface nya iya, komponennya sebenernya oh, meregister jadi ini sih belum menyiapkan ini juga ya ada dua jenis, apa namanya komponen ada user ID, ada adapter jadi kalau adapter itu ada komponen kemudian komponen ini misalnya i tebal ini view ini dia taunya i tinggi gitu kita bisa bikin adapter disini yang merubah i tebal jadi i tinggi jadi komponen yang yang mengharapkan i tinggi itu bisa menggunakan konten itu yang disebut adapter nih ketika meregister adapter biasanya yang dimasukkan adalah ini factory nya ya itu ya factory kemudian ini konteksnya apa namanya konten komponennya itu interface nya tapi kalau yang kita register sebelumnya adalah si utility nya sebenernya kan kalau misalkan teknologi nya tapi query nya bisa interface interface si komponen itu kita query jadi implementasinya bisa aja namanya apa aja asalkan dia interface sama kita kan query menggunakan interface sama itu kenapa si kode pengguna gak boleh ubah karena dia query berdasarkan interface tapi sebenernya provider nya beda gitu provider nya beda cara menurutnya provider yang mana kalau iya ada ada